Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian kelas 11 MIPA, kita berjumpa lagi dengan pelajaran biologi materi sistem pencernaan. Video ini ibu kirim ke YouTube tentu sebagai bagian dari urutan fase-pase model pembelajaran yang sedang ibu gunakan yaitu discovery learning. Jadi fase stimulasi, problem statement, data collection, dan data processing kalian bisa lakukan di rumah dengan menyimak video ini lalu semua soal-soal didiskusikan bersama kelompok kamu lalu kamu juga bisa dengan membuka buku, mencari sumber belajar yang lain lalu hasil diskusi itu kamu akan verifikasi, akan generasi, dan simpulkan saat pertemuan berikutnya di job meeting. Jadi video ini adalah mengawali proses pembelajaran kita jarak jauh dengan model pembelajaran discovery learning. Kompetensi dasar dari pembelajaran sistem pencernaan ini untuk kompetensi kognitif indikatornya menjelaskan jad makanan yang dibutuhkan untuk proses metabolisme menganalisis organ sistem pencernaan beserta fungsi menjelaskan berbagai macam enzim pencernaan beserta subtrat. Jadi dalam pembahasan pertemuan ini cukup tiga indikator saja. Nanti indikator yang lainnya kita akan membuat video berikutnya dan pertemuan yang berikutnya pula. Tujuan pembelajaran melalui belajar daring dengan metode presentasi menggunakan video serta media interaktif di media sosial. Jadi dimulai dari YouTube, nanti soal-soalnya ada di Google Classroom, kamu bisa berkomunikasi dengan WhatsApp Group dan diakhiri dengan tatap muka job meeting. Bahkan kita nanti di dalam job meeting ada evaluasi dengan menggunakan game. Peserta didik dapat menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dan mengaitkannya dengan nutrisi dan bioproses sehingga dapat menjelaskan proses pencernaan serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem pencernaan manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi dengan jujur, teliti, dan bertanggung jawab. Peta konsep dalam sistem pencernaan kita akan membahas jad makanan, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air organ pencernaan beserta engem pencernaannya yang lain kita akan bahas pada pertemuan yang berbeda apersepsi. Nah sebelum kita membahas lanjut tentu Ibu ingin bertanya mohon maaf jadi di saat pandemi ini daya tahan tubuh kita menurun jadi Ibu agak sedikit batuk dan pilek tapi tentu tidak akan menurunkan semangat terus untuk belajar jarak jauh membuat video dan insya Allah kita akan berjumpa juga di Google Meeting di Google Meeting oke sebelum kita masuk ke materi kalian tahu apa itu pencernaan? makanan apa yang bisa dicernakan atau yang harus dicernakan dan kenapa harus dicernakan? itu yang akan kita bahas yuk ada yang mau jawab silahkan kita jawab nanti kita lihat penjelasan berikutnya jad-jad makanan yang diperlukan tubuh makanan adalah suatu yang dapat dimakan dan berguna bagi tubuh makanan yang baik bagi tubuh adalah makanan yang bergiji dan sehat berdasarkan komposisi kimia jad makanan terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air makanan harus mampu diserap dalam darah dan diedarkan ke seluruh tubuh untuk bahan metabolisme nah itu jawabannya apa itu makanan? caranya itu ada tadi ya makanan apa saja ini kenapa harus dicernakan? karena harus mampu diserap darah jadi harus dijadikan molekul paling kecil yang mampu diserap oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh sebagai bahan metabolisme oke kita mulai dari karbohidrat karbohidrat merupakan senyawa organik yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan formula umum CNH2ON setiap 1 gram karbohidrat mengandung energi sebesar 4,1 kilokalori fungsi utama karbohidrat adalah sebagai sumber energi nah ini karbohidrat nih sebagai sumber energi kita gandum, roti, biji-bijian makan makanan dari terigu sekarang nomor 2 protein merupakan senyawa organik yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen kadang-kadang mengandung unsur pospor dan sulfur setiap 1 gram protein mengandung energi sebesar 4,1 kilokalori fungsi utama protein adalah sumber energi, pembangun sel, dan pembentuk jat-jat penting seperti hormon, enzim, protein, plasma, dan antibody orang dewasa umumnya membutuhkan 1 gram protein per kilogram berat badan per hari nah ini sumber protein ayam daging hati ikan udang daging merah telur ayam susu dan sebagainya protein memiliki 2 jenis asam amino yaitu asam amino esensial contohnya isolesin, lesin, metionin, penilalanin, treonin, riptopan, palin, arginin, dan histidin asam amino non-esensial alanin, asparagin, asistein, asam aspartat, glutamin, serin, prolin, dan tirosin nah daging-daging ini dari hewan ini biasanya merupakan asam amino non-esensial yang dari biji-bijian ini ini sumber asam amino esensial tentu kalian paham maksudnya esensial itu penting non-esensial tidak terlampau penting artinya kalau kita kekurangan protein esensial yang ada di biji-bijian tentu akan ada beberapa mengalami masalah gangguan kesehatan tertentu tetapi kalau daging ini yang non-esensial kita tidak perlu karena kita sebagai bagian dari hewan kita sudah punya lemak lemak merupakan senyawa organik yang molekul-molekulnya tersusun atas karbon, hidrogen, dan oksigen setiap 1 gram lemak mengandung energi sebesar 9,3 kilokalori kebutuhan lemak pada orang dewasa adalah 0,5 sampai 1 gram lemak per kilogram berat badan per hari fungsi utama lemak adalah sebagai penghasil energi, pelarut vitamin, pelindung tubuh, pembangun bagian-bagian sel tertentu, dan penyimpanan cadangan makanan nah inilah kira-kira bahan sumber lemak tadi ada kelapa yang bisa dijadikan minyak ya ada minyak jahitun minyak kelapa sawit daging merah daging ikan dan keju vitamin berperan dalam pengaturan fungsi tubuh pertumbuhan dan sebagai koenzim pada proses metabolisme vitamin mutlak diperlukan walaupun dalam jumlah sedikit seseorang yang kekurangan suatu vitamin dapat mengalami penyakit defisiensi jadi vitamin itu ya mutlak mutlak itu artinya kalau tidak ya kita bisa sakit dengan kata lain semua proses hidup tubuh kita atau metabolisme kekurangan vitamin tidak ada yang bisa bergerak dengan normal pasti akan ada kendala ya kendala yang muncul gejalanya kalau bagi manusia ya sakit nah kira-kira sumber vitamin ya ini makan makanan hijau apakah kalian mengkonsumsi makanan ini dengan rutin minimal seminggu sekali kek jangan sampai apa ya bahso atau makan makanan jangkud lah ya nah ini makan makanan segar vitamin vitamin yang larut dalam lemak vitamin A dari wortel bayam ya tumbuhan berwarna hijau untuk pertumbuhan epitel pertumbuhan tulang mempengaruhi kerja rhodopsin ya kerja mata itu dengan rhodopsin makanya kekurangan vitamin A biasanya rabun semenja vitamin D proses membentukan tulang proses penyerapan kapur dan pospor di usus mengatur kadar-kadar kalsium pospor dan mengatur kerja kelenjar endokrin nah kelenjar endokrin disini biasanya berhubungan dengan kerja sistem sarap jadi penting sekali vitamin D untuk tulang dan kerja sistem sarap nah ini barik susu, keju, mentega, ikan, kuning, telur vitamin E proses pembelahan sel mencegah pendarahan, mencegah keguguran dan perbanyakan sel kecambah, kuning telur susu, lemak, daging, hati, dan ragi kecambah itu toge ya kita sebut makanya orang yang sedang hamil sangat membutuhkan toge tuh karena banyak vitamin E orang hamil pasti disitu terjadi pertumbuhan embryo pembelahan sel ya vitamin K proses pembekuan darah dan katalisator pembentukan protrombin di dalam hati sayuran hijau ya jadi kalau ada orang bercanda vitamin K apa? kangkung ya nggak salah ya karena kangkung hijau tapi tentu bukan kangkung saja ya bayam sayur-sayuran lain yang hijau vitamin yang larut dalam air vitamin B1 mempengaruhi keseimbangan air dan penyerapan lemak dalam usus hati, susu, kol, tomat, ayam, kacang-kacangan vitamin B2 berperan dalam pemindahan rangsang sistem sarap mata dan sebagai enzim buah-buahan sayuran susu mentega niasin pertumbuhan dan perbanyakan sel dan mencegah pelagrak hati, susu, tomat, ayam, kacang-kacangan vitamin B6 pertumbuhan sarap pembentukan sel darah merah hati, ikan, daging, sayuran asam pantotenak berperan dalam proses oksidasi hati, ragi, daging, dan beras jadi sebenarnya ini salah satu bagian yang akan mempengaruhi metabolisme tubuh maka vitamin-vitamin ini biasanya disatukan dalam sebuah tablet atau botol disebutnya vitamin B komplek karena lengkap nah vitamin-vitamin lainnya yaitu ada para amino asam benjoat mencegah timbulnya uban ya dari hati dan ragi vitamin B11 membentukan sel darah merah dan antipernisiosa hati dan sayuran vitamin H berperan dalam enzim deaminase, dekarboxylase, deoksidase ini fungsi dalam proses respirasi ya hati, kentang, ragi hampir sama lah banyak vitamin B12 metabolisme asam amino dan pembentukan sel darah merah vitamin C aktifator enzim perombak protein dan lemak lahan oksidasi dan dehidrasi sel pertumbuhan trombosid nah biasanya vitamin C disebut juga disebut antioksidan kegara mineral kalsium porset pembekuan darah dan pembentukan tulang su, sayur, udang, kacang, keju fosfor pembentuk tulang dan gigi pembawa energi dalam sel susu, daging, ikan, kacang, sayuran besi pembentuk hemoglobin daging, hati, sayuran flor menguat gigi dan tulang kuning telur, susu, dan otak flor menjaga tekanan osmotik dan memelihara keseimbangan elektronik garam dan hasil laut nah ini sumber vitamin dan mineral termasuk bawang merah ya bawang putih juga itu mineral rawit air diperoleh secara langsung dari minuman atau secara tidak langsung dari buah-buahan dan makanan yang lain unsur berbentuk ion atau senyawa elektrolit maupun non-elektrolit yang langsung diserap tubuh nah bangkit karakter artinya kita bangkitkan karakter untuk melindungi tubuh peduli kesehatan mengkonsumsi gigi makanan yang dimaksud dengan gigi apa tadi? ya 6 makanan tadi harus ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air dan air lebih utama jadi komponen yang paling dominan dalam tubuh kita itu air jadi air wajib ada berapa gelas berapa liter kita satu hari wajib minimal 2 liter itu minimal lebih banyak ya lebih bagus nah soal nomor 1 jawabannya udah langsung muncul nih pasti pertanyaannya apa? sebutkan jad makanan yang diperlukan tubuh kita beserta fungsinya tadi barusan dijelaskan sebenarnya ya ini jawabannya karbohidrat sumber energi protein sumber energi dan juga pembangun lemak sumber energi dan pembangun vitamin mineral sebagai pengatur air sebagai pelarut dan untuk osmotik tekan osmotik organ sistem pencerahan dan fungsinya mulut tentu fungsinya alat untuk mengunyah memotong makanan tapi secara kimiawi belum berubah lalu dengan adanya salivari glen atau kelinja luda yang menghasilkan enzim betialin maka makanan yang di dalam mulut akan dipecah secara kimiawi sekarang yang tadinya molekul besar jadi molekul kecil osepagus kerongkongan tempat lalu lintas makanan makanan dari mulut akan berpindah ke lambung stomach atau lambung nah disini juga ada proses peristaltik yang menyebabkan makanan akan menjadi bubur skim karena ada asam lambung lalu juga ada enzimnya sebenarnya enzim untuk mencernakan protein kalau dimulukan enzimnya mencernakan karbohidrat pepsin kalau di lambung enzim pencernakan protein namanya renin dan pepsin nah hati kita juga sebenarnya bagian dari organ pencernaan kenapa karena hati yang mengatur dan menyimpan semua jak makanan yang sudah kita cerna jadi kita mengkonsumsi semua makanan intinya hatilah yang akan sebagai gudang makanan dan mengatur makanan itu untuk apa saja goldbladder ini adalah kantung empedu kantung empedu itu ya sebenarnya dia tempat sampah tempat dimana sel darah merah yang sisa rombakan dibuang oleh hati karena yang merombakan hati tetapi setelah di kantung empedu kantung empedu yang berisi jat-jat hasil rombakan kayak bilirubin biliperdin garam-garam empedu ya dia akan membantu proses pencernaan terutama proses pencernaan lemak lemak itu tidak akan bisa dicerna oleh enzimnya lipase sebelum ada garam empedu yang mengemulsikan sepankreas pankreas ini berbentuk seperti daun pankreas itu memiliki sel-sel goldbet sel beta yang berfungsi menghasilkan enzim dan hormon dan enzim-enzimnya termasuk enzim pencernaan dihasilkan oleh pankreas apa saja ya enzim pencerna karbohidrat amilase enzim pencerna protein tripsin enzim pencerna lemak lipase itu dihasilkan semua dari pankreas nah tapi hasilnya nanti akan dipindahkan ke usus 12 jari dan makanan akan dicernakan secara kimiawi tentu di 12 jari bukan di pankreas small intestine jadi usus halus usus halus kita itu panjang kurang lebih 13 meter yang 3 meternya usus besar yang 7 meternya usus kecil usus kecil di sini adalah ada usus yang mencernakan makanan dan usus yang menyerap makanan nah di dalam usus sendiri tentu ada kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim karbohidrat yang tadi sudah dicernakan di mulut lalu dicernakan lagi di usus 12 jari akan diselesaikan pencernaannya dipokong menjadi molekul yang lebih kecil lagi di usus dengan enzim-enzim pencerna yang menjadi molekul yang paling sederhana ada maltase ada laktase ada galaktase ada asam aminoase atau peptidase juga lipase apendik apendik itu lebih kepada usus-usus yang buntu ujung ya fungsinya sih tidak ada karena dia bagian ujung dari sistem pencernaan termasuk yang usus besar atau kolon nah ini usus besar usus besar usus besar itu tentu sisa hampas makanan yang tadi kayak serat-serat itu kan tidak bisa dicernakan dan tidak bisa diserap jadi serat-serat tumbuhan ya tetap akan keluar masuk ke usus besar apa akibatnya di usus besar kalau udah banyak serat karena sari-sarinya udah ditarik semua oleh darah udah diserap oleh usus ya usus kecil tadi oleh YY num usus kosong nah kalau di usus besar dia mengatur kadar air jadi kalau terlampau kental sampah sisa makanan di airin supaya lembek maka dikeluarkan tapi kalau sudah banyak serat ya mungkin kadar airnya tidak terlampau banyak jadi usus besar lebih kepada mengatur kadar air tetapi akibatnya dari adanya sisa sampah makanan ya tentu disini ada fermentasi pembusukan nah proses pembusukan yang terjadi di usus besar lah yang akan menghasilkan vitamin vitamin apa diantaranya vitamin K untuk proses pembekuan darah ini rektum rektum itu lebih kepada ales pintar gitu ya otot yang mengatur untuk proses pengeluaran ke anus jadi makanan-makanan yang sudah waktunya dibuang itu akan diatur oleh rektum dan akan dikeluarkan melalui anus nah ini fungsi tadi yang udah ibu terangkan ya silahkan kamu ringkas kamu hafalkan kembali nah ini pertanyaan nomor 2 ini oke tentu pertanyaannya sekarang sebutkan organ-organ pencernaan dan bagaimana proses mencerna makanan gitu ya silahkan didiskusikan nanti kita lihat jawabannya apa apa saja organ pencernaan makanan atau organ-organ yang berada di sistem pencernaan mulut nah ini kita mulut mulut memiliki gigi ada gigi seri 4 gigi taring gigi grahal kelinjar ludah terus ini gigi belakang ini nya lidah oke gigi ada bagian emain gusi ada akar gigi ya ini sistem sarapnya nih pulpa jadi gigi itu punya sarap tentu kalau walaupun gigi ini seperti tulang kuat gitu tapi kalau main cabut sembarangan ya sarapnya putus tentu ya oke sekarang lidah membantu proses menelan makanan dan alat pengecap lidah itu punya sisi dominan rasa ini di ujung manis pinggir asam terus di pinggir belakang asin tengah belakang pahit dia memiliki banyak papila ada bentuk pungi nih bentuk yang bintil-bintil papila pungi pormis nah jadi membentuk pungi ya jamur nah ini ujung pengecapnya ini di papila itu ada sarap-sarap reseptornya lalu reseptor ini masuk menjadi sarap untuk pengecap atau ponoreseptor merasakan oke sekarang diskusi kelompok nih fungsi lidah membantu proses menelan makanan tadi ada lagi ya diskusi kelompok nih nah ini 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 disusi kelompok itu apa enzim yang terdapat di mulut nah makanan dicerna secara mekanik menggunakan gigi dan lidah dengan bantuan air liur yang mengandung enzim pitialin dari kelenjar ludah makanan dicerna secara kimiawi dari karbohidrat menjadi disakarida di dalam mulut terdapat gigi yang berfungsi mendorong memotong mengunyah dan mengoyak makanan terdapat tekak merupakan pertemuan antara seluruh pernapasan dengan seluruh pencernaan kerongkongan kerongkongan esopagus lidah mendorong makanan menuju paring dan masuk ke kerongkongan kerongkongan mendorong makanan dengan peristaltik untuk masuk ke lambung nah ini yang warna kuning makanan terus yang lebar ini nah ini lidah nah ini epiglotis ya epiglotis itu nih yang menutup kalau sedang menelan makanan nah dia ditutup sehingga ini ini yang warna merah ini adalah tenggorokan atau trachea ini hidung ya kalau lagi makanan dikunyah ya ini tutup epiglotis menutup daerah kerongkongan hidung menghidup udara masuk ke trachea tapi pada saat menelan nih epiglotisnya membuka kerongkongan menutup ke trachea nah ini melengkungnya ditutup ini warna merah ini ditutup berarti makanan dari mulut masuk ke kerongkongan jadi ini ada dua saluran ya yang di depan yang merah itu tenggorokan atau trachea yang di belakang yang warna hitam kecil ini ini adalah kerongkongan jalan makanan kalau ini jalan napas dan ini ada pintu namanya epiglotis yang menutup saat kita sedang mengunyah tapi setelah kita menelan dia menutup daerah tenggorokan atau daerah trachea nah ini paring jadi ya bagian yang ditutup bulat balik ditutup oleh epiglotis itu daerah paring itu nah ini kerongkongan kerongkongan lebih ini ke hitam ya yang merah itu tenggorokannya ini tepatnya ini nih tanda panah ini yang tepat ke belakang kalau yang merah itu tenggorokan oke pada saat menelan makanan dilihat bolus masuk ototnya berkontraksi secara apa peristaltik lalu masuk ke dalam lambung lihat lambung ya jadi ada gerakan-gerakan peristaltik nah ini ada otot sphincter nih antara lambung dengan usus 12 jari karena di lambung itu ph-nya asam di usus 12 jari itu ph-nya basah jadi pada saat di dalam lambung itu ada makanan terutama apalagi kalau protein berarti kan ph lambung sedang asam karena enzim yang bekerja untuk mencernaan protein itu kan ph-nya bisa 3 asam nah ini ditutup karena kalau udah asam lambung bocor artinya asam masuk ke usus 12 jari ya tentu ya diantaranya ya kita akan merasa sakit ulu hati kita makan ini ditutup dengan kuat nah pada saat sudah selesai baru makanan masuk ke usus 12 jari ini ditutup lagi sehingga makanan pindah suasana suasana di usus 12 jari berarti sudah basah nah di usus 12 jari ph yang tinggi dan disitu sudah mulai berfungsi enzim-enzim untuk mencernakan karbohidrat ada lemak disitu juga ada enzim yang mencernakan protein namanya tripsin tetapi tripsin bekerja cepat artinya dia tidak berlama-lama di duodenum karena kan apa namanya nih basah makanya tripsin dalam keadaan belum aktif dia dalam bentuk kimogen namanya tripsinogen sehingga dia tidak akan terpengaruh oleh pha basah tapi pada saat dia aktif ya dia baru merubah diri menjadi tripsin nah ini keadaan lambung pencernaan makanan di lambung ada yang kimia ada mekanik lambung juga menghasilkan getah lambung hormon gasrin dan lendir karena hormon inilah juga yang akan menstimulus munculnya enzim jadi kalau lambung tidak menghasilkan hormon gasrin berarti enzim-enzim yang lain tidak akan keluar jadi yang mendahului proses enzimatik itu harus ada yang memberikan instruksi atau yang memberikan koordinasi perintah yaitu hormon tiga lapis otot polos yang berkontruksi yang berkontraksi maaf akan mencerna makanan dan mencampur makanan dengan getah lambung ya getah lambung mandung hcl and gimpepsinogen lipase dan renin tadi udah dijelaskan lanjut saja usus salus intestinum tenue makanan melalui proses pencernaan dan penyerapan tadi kan terbagi tiga usus 12 jari usus kosong yejenum dan usus penyerapan ileo ya usus kosong yejenum itu yang proses enzimatik setelah selesai baru diserap makanan masuk ke usus salus merangsang dinding sel duodenum untuk menseksikan hormon sekretin hormon kolesitikonin adalah hormon yang merangsang kandung empedu untuk mengeluarkan cairan empedu tadi udah dijelaskan sebenarnya ya cairan empedu itu harus menghasilkan garam empedu tetapi dia tuh juga di perintah atau ada instruksi ada yang memberikan stimulus yaitu hormon kolesitokinin cim juga akan merangsang sel-sel dinding usus salus untuk mengeluarkan hormon enterokinase yang akan mempengaruhi usus untuk mengeluarkan getah usus ya jadi getah usus atau dalam proses pencernaan organ-organ lain itu berfungsi ya saling saling memberikan informasi gitu cim itu kan makanan yang sudah seperti bubur adanya di lambung nah setelah makanan menjadi bubur maka akan dihasilkan enterokinase dan enterokinase itu langsung menstimulus usus agar usus menghasilkan enzim pencernaan getah pankreas diproduksi di dalam pankreas yang disalukan melalui duodenum getah pankreas yang mengandung jat-jat berikut trypsinogen tadi kan dia tidak dalam kadar aktif tapi kalau digunakan jadi trypsin tadi udah dijelaskan selanjutnya pepton diubah menjadi asam amino enzim amylase pankreas berfungsi mengubah amino menjadi maltosa lipase pankreas teapsin di lambung fungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol natrium bicarbonat berfungsi mengubah kondisi makanan jadi basah secara tidak langsung tadi sudah ibu jelaskan sekarang cairan empedu ya hati merupakan kelenjar pencernaan melalui pembuluh hepatikus cairan empedu disimpan di dalam katung empedu yang ini pesika pelea cairan empedu merupakan hasil perombakan hemoglobin dari eritosit di dalam hati sudah dijelaskan tadi ini hanya memperkuat saja nah ini pada dinding usus salus terdapat banyak sel kelenjar liberkun yang menghasilkan getah usus getah usus itu maksudnya hormon ya nah dan enzim getah usus mengandung zat berikut enterokinase berfungsi mengaktifkan enzim yang belum aktif prekusor misalnya tripsinogen diaktifkan menjadi tripsin eripsinogen eripsinogen atau peptidase yang diaktifkan menjadi enterokinase menjadi eripsin eripsin berfungsi memecah menghidrolisis pepon menjadi asam amino nah ini yang ada di usus 12 jari ini yang ada di usus salus jadi enzim untuk protein yang ada di usus 12 jari namanya tripsinogen yang ada di usus salus namanya eripsinogen itu enzim dalam keadaan tidak aktif kenapa tidak aktif ya tadi karena PH nya tapi pada saat dia mau mengaktifkan sebuah proses pencernaan terhadap protein langsung dia berubah jadi tripsin dan jadi eripsin ini ada enzim disakarase suprase dan laktase berfungsi membubah gula disakarida menjadi gula monosakarida jadi kalau udah monosakarida menjadi jak yang bisa diserap oleh darah lipase usus berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan glicerol jadi kalau untuk lemak enzimnya hanya satu lipase dan yang ada di lambung namanya steapsin ya tapi fungsinya sama mengubah lemak menjadi asam lemak dan glicerol nukleotidase berfungsi mengubah nukleotida menjadi basanitogen pentosa dan fosfat nah usus besar sisa makanan yang tidak dapat dicerna dibusukan PSS dan diserap di kolon tadi udah ibu terangkan ya PSS disimpan dalam rektum sebelum dikeluarkan udah udah diterangkan lanjut saja nah ini enzim-enzim yang tadi sudah diterangkan ini ringkasannya silahkan nanti dicatat dan diringkas penjelasan sudah nah ini ada soal enzim-enzim yang yang dapat mencernakan karbohidrat itu pertanyaannya ini langsung jadi makanya harus buka videonya ya nanti kita nanti di dalam diskusi ada soal-soal diskusi kelompok nomor 3 pertanyaannya apa kira-kira itu jawabannya sudah ada mulut menghasilkan enzim pitialin pankreas menghasilkan enzim amilase usus halus maltase sukrose dan galactose berarti pertanyaannya adalah ini dibalik nih dalam video ini ini supaya kamu membuka video ini apa yaitu organ dan enzim yang mencernakan karbohidrat atau yang dapat menghasilkan glukosa nah ini ada soal berikutnya ini nah ini lebih lebih besar ya enzim apa sih yang mencernakan karbohidrat protein dan lemak jad makanan dapat diserap darah tadi sih sudah diulang-ulang ya nah ini bertanya ini yang ngomong dia nih apa jawabannya ini karbohidrat ada pitialin di mulut ada amilase di usus 12 jari ada maltose di usus halus pepsin ada protein ada pepsim di lambung tripsin usus 12 jari jari peptidase aminoase di usus halus lemak steapsin di lambung lipase usus 12 jari lipase usus halus steapsin juga biasanya disebutnya lipase sih sebutkan sebutkan organ pencernaan dan kelenjar pencernaannya ini mudah ya jadi ulang-ulang ya soalnya ya mulut ini ini mulut organ pencernaan proses mencernakan makanan usus halus juga ya ada lambung pankreas usus halus usus halus kelenjar ludah nah jadi yang warna hitam ini ini organ-organ yang bisa mencernaan makanan kelenjar ludah pankreas ini kelenjar penghasil enzim nah usus halus ada dua ya memang dia berfungsi sebagai tempat pencernaan juga bisa menghasilkan enzim pencernaan oke ini sedikit saja ini untuk sekedar mengingatkan dan pembahasan lanjutannya nanti di pertemuan berikutnya sebutkan kelainan atau penyakit yang terdapat pada sistem pencernaan kita ya nah ini ada karsinoma kanker usus ya ini termasuk kanker tapi ini adanya di kerongkongan ya ini juga gerd termasuk salah satu sepencim tumor lah pulser lambung ya luka gastritis juga sama lambung mengalami infeksi radang pankreas itu radang ini pankreasnya radang ini yang bisa menyebabkan rusaknya sel-sel golbet sehingga tidak dapat menghasilkan hormon diantaranya hormon insulin mungkin dan orang itu akan menyebabkan penyakit diabetes itu divertikulosis ya apa ya kayak ambien lah yang pasti ini juga semacam infeksi bakteri di usus besar ini terus cirosis hati kanker hepatitis batu saluran empedu jadi batunya itu mengeras sehingga menghalangi ekresi cairan empedu sehingga orang itu biasanya warna matanya warna kulitnya kuning karena jat warna empedu tidak disalukan ke sistem pencernaan karena tersumbat implamasi usus ya berarti ususnya radang appendicitis juga radang hernia menekannya rongga perut sehingga menyebabkan usus menjadi tertekan hemoroid ambien ya nah ini pertanyaan terakhir nih jelaskan apakah diabetes merupakan penyakit karena akibat makanan tadi dijelaskan tuh diabetes itu apa jelasannya tadi ayo karena kerusakan pada sel beta nah ini pankreas mana pankreas nah radang pankreas kerusakan di sel beta sehingga pankreas tidak menghasilkan hormon diantaranya insulin jadi kekurangan hormon insulin lah yang menyebabkan makanan atau glukosa yang ada di dalam darah tidak diatur sesuai kebutuhan akibatnya tubuh jadi lapar keperluan glukosanya tidak dipenuhi tapi glukosa yang ada tidak didistribusikan malah glukosanya jadi sampah perserakan di pembuluh darah atau di organ-organ yang merusak sehingga apa ya sehingga akan menurunnya fungsi organ tapi orang itu malahan lapar lapar di sini artinya tidak terjadi peristiwa metabolisme yang membutuhkan energi karena proses membutuhkan energi yang membutuhkan glukosa glukosanya tidak masuk ke dapur-dapur pembakaran yaitu sel sel tidak mendapatkan glukosa karena tidak diantar oleh insulin jadi intinya itu nanti kita akan bahas lebih lanjut tentu saat kita membahas tentang fungsi hormon oke semangat ya belajar semangat mempelajari silahkan bukunya dibuka kembali ini juga ada beberapa yang ibu ambil dari youtube videonya silahkan kamu pelajari lagi dan kalau masih ada yang belum paham kalian bisa mencatat soal-soalnya silahkan didiskusikan nanti dengan kelompok the best nih bagi yang bisa jawab ya nah nanti yang tidak bisa ditulis dan nanti ditanyakan saat kita bertemu di job meeting waduh bad mood nih bad mood nih yang tidak bisa mengerjakan tugas atau yang tidak mau ikut job meeting bad mood belum apa-apa bad mood bicara kuota nggak punya kuota saya bu waduh belajar jarak jauh bicara kuota ya tapi mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk belajar jarak jauh oke anakku sekalian itulah pelajaran kita hari ini dan video ini hanya mengawali sebagai bagian dari proses pembelajaran sebelum kita masuk ke job meeting terima kasih sudah diingatkan oleh adan maghrib wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh